Kalau untuk computer vision bro, yes we are market leader di Indonesia Karena institusi-institusi besar, bahkan yang gue gak bisa sebutin ya Karena confidential, itu di belakangnya untuk computer visionnya Banyak memakai produk noflux Ketika kita itu secara gak sadar naruh wajah kita di social media Kadang-kadang di social media itu sebetulnya ada termesan agreement Bahwa itu akan masuk ke creative commons Artinya creative commons itu data kita memang sebetulnya data yang emang buat publik Misalnya kita minta mereka bikin artikel mengenai kecenderungan pelajar itu untuk mencontek di satu negara tentu Kita minta mereka untuk bikin artikel itu Yang akan mereka lakukan adalah mereka mencari seluruh artikel dari seluruh dunia Mengenai aktivitas pelajar dalam mencontekan Dari situ mereka melihat patternnya bro Oh berarti kalau artikel mengenai pencontekan pada pelajar itu Biasanya diomongin ini, ini dan ini Tadi gue sempat ini nih, kirim ada suatu tweet ya Twitter yang bahas tentang lensa E Ini sebenarnya itu mengancam privasi justru dari orang-orang yang pakai aplikasi itu Karena gambar-gambar mereka katanya punya potensi Itu dipakai sama yang bikin aplikasinya Terutama untuk porn and nude Yes All included All included Kalau ini anak intern disini Enak intern Anak magang Oh ini all included ya All included bro Tapi memang ini semua lo harus sendiri nih, bisnis, produk, strategi? Ya enggak sih, produk pasti dibantuin banyak teman-teman dari produk dan engineering AI juga dibantuin banyak teman dari engineering juga Cuma karena ya gue tadinya emang di AI sebelumnya Sebelum di bisnis Jadi awal chief of AI sama produk itu gue gitu Nah terus akhirnya kesana-sana ternyata ya kayaknya sekalian aja lah Ngerangkap bisnis gitu Akhirnya ya udah Oke, sebelum lo chief of AI berarti dulu-dulu udah ada ini dong Pengalaman, experience di AI ini Ya sebelumnya emang di AI mas Oh oke Sebenernya gini ya Di Indonesia itu kan Yang terjun ke AI itu kan Enggak banyak ya Malah gue jarang banget denger ada yang ini AI gitu kan Kita tahunya pokoknya kalau AI ya lihat di film lah Science fiction Ya kan yang mungkin paling familiar ya itu ya Jarvis-nya Atau Friday-nya Tony Stark ya Iya Nah cuman gini Masalahnya adalah Kenapa lo terjunnya ke AI Sedangkan di Indonesia ini mungkin belum Banyak yang bermain Atau mungkin mereka juga gak tau tentang AI itu apaan Justru karena Indonesia itu menurut gue masih Ini bro masih Masih Banyak yang belum kesana gitu Gue kebetulan sekolah di AI Ya Di Perancis sampai S3 Kebetulan di bidangnya ya Artificial Intelligence, Robotics, Computer Vision Terus gue pikir-pikir waktu itu Kalau di Eropa Itu kayaknya Udah banyak lah ya Jadi Kalau misalnya kita mau jadi ahli AI disana Ya sayangannya udah banyak gitu kan Terus juga mungkin Opportunity Ada cuman Kalau di negara-negara kayak di Indonesia Di Asia secara keseluruhan itu Problemnya lebih banyak sebetulnya Business opportunity juga lebih banyak Nah akhirnya gue pikir kenapa gak Ya udah Kesini sekalian aja Kita terjun di Artificial Intelligence gitu Nah kebetulan juga gue Sebelum di Di sini Di beberapa company juga Walaupun namanya software Tapi sebetulnya yang gue develop itu Banyak ke AI juga gitu Jadi Ya why not gitu ya Terus awal mulainya bikin Noteflux ini gimana nih ceritanya ini Sebetulnya yang bikin bukan gue bro Jadi Noteflux itu yang bikin pertama kali itu Mas Mehdi sama Mas Faris Nah kebetulan Mereka udah mulai ini dari tahun 2016 Kemudian 2017 Mereka mulai fokus ke Computer Vision gitu ya Nah gue 2018 itu Pas gue jadi director di salah satu IT company Ke boothnya mereka Di satu hotel Kalau gak salah Grand Sahit ya Atau Shangri-la gitu ya Gue ke boothnya Noteflux Terus gue nanya-nanya sama mereka Mengenai solusi-solusi Computer Vision ini Kayak menarik banget gitu Nah terus gue ngajakin mereka kerjasama gitu ya Nah dari situ kita kenal-kenal-kenal Lama-lama Gue akhirnya 2019 Kayaknya wah nih company Kayaknya keren nih Kalau misalnya gue bisa join gitu ya Nah gue join 2019 Sampai sekarang gitu 2019 2019 Join ke situ Join ke Noteflux Itu kan hitung-hitung company baru kan Iya betul Belum settle kan Ya emang Belum saat itu juga Belum ya Kenapa mau terjun ke sini Iya Karena menarik bro Menarik banget Yang dikerjakan mereka pertama Gue pikir tuh Impactful banget Pertama Karena mereka itu ngebangun satu Intelligence system yang berbasis Computer Vision Dan itu sudah dipakai sama institusi-institusi negara yang gede-gede gitu ya Dan Yang mereka lakukan tuh sangat menarik sih bagi gue waktu itu Dan banyak yang bisa dikembangin lagi dari situ gitu Oke 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 Nah cuman gini Balik lagi ya AI ini kan Bukan suatu hal yang umum common di Indonesia kan Iya Nah PRnya kan berarti menjelaskan Betul Kalau ini dong ke calon client lah ya Betul Karena this is B2B kan ya Betul B2B dan B2G B2G juga Apalagi ke government Itu lebih PR lagi tuh Nah itu gimana Supaya mereka Oh oke akhirnya nangkep kayak gini Iya Jadi memang gini bro Kalau kita jualan AI itu gak bisa kayak kita jualan software biasa Oke Biasanya memang kita mulai itu dari Sharing Kemudian juga ada FGD dengan calon customer Yang paling penting adalah Kita educate mereka dulu sebelum Bahkan kita menjelaskan apapun Makanya kenapa Justru menurut gue Kalau kita mau bisnis AI Sebetulnya lebih ke Lebih ke education business sebetulnya ya Dibanding ke AI nya sendiri gitu Karena PR pertama Sebelum kita bisa ngejual solution apapun Ngebangun solution apapun buat customer Itu gimana caranya kita mengedukasi dulu Si customer Dan itu yang kita lakukan bro Jadi Kita tuh ke institusi-institusi Pemerintahan Kemudian juga swasta Mulai dari pertambangan Banking dan sebagainya Itu yang kita lakukan Kita sharing Kita gak jualan Kita bener-bener sharing Oh itu apa Apa itu AI Gimana ini bisa berguna buat bisnis loh Gimana ini bisa impactful bagi society dan sebagainya Nah dari situ baru kita Mulai educate mereka Membuat mereka mengenal Dan membuat mereka Oh kayaknya ini Bisa berguna nih bagi gue Nah baru kita Baru kita bisa Kolaborasi macem-macem Oke Tapi itu caranya capek bro Emang Emang capek bro Kalau lu Tadi lu sharing kan Berarti kan lu ngumpulin mereka kan Ngumpulin mereka Lu sharing Terus pada gak mudeng Oh yaudah habis itu Makan Nah caranya harus mudeng Caranya adalah gimana Cara membuat Materi yang Easy to digest ya Gampang dia mengerti Tapi tetap nerek bro Tetap membuat orang tuh Wih Ini kayaknya keren nih Kalau misalnya gue bisa terapin Kayak gitu Ya itu kunsinya emang disitu Oke Berarti mereka kan boleh dibilang awam Iya Banyak yang awam Lu Apa nih yang Hal-hal yang mungkin Menurut lu Kok jadi lucu ya Ketika mereka tanyakan ke lu nih Pertama Sesuatu yang Selama ini mungkin Gak pernah dibayangkan ya bro Jadi misalnya Gimana Kita bisa Mengidentifikasi Wajah manusia gitu ya Hanya dengan Diberikan Sekumpulan gambar misalnya Yang tadinya Itu harus Sedemikian kompleks ya Dengan computer vision ini Menjadi sedemikian mudah Dan kita langsung tunjukkan demonya gitu Nih liat nih Silahkan Bapak di depan kamera Kelihatan namanya gitu Wah itu udah Suatu yang bikin dia Wah keren juga ya gitu Padahal bagi kita sih gampang gitu Kayak gitu Nah jadi Memberikan excitement-excitement Bagi mereka yang Wah Ternyata sekarang AI itu bisa begini Bisa begitu gitu Nah dari excitement itu Mereka kan Jadi pengen tau ya Oh ini cara kerjanya gimana sih Terus Setelah cara kerjanya ngerti Baru ke Impact bagi gue apa nih Bagi bisnis gue apa nih Bagi institusi gue apa Nah gitu Baru mulai Akan ada ketertarikan Oke 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 Nah kemarin tuh gue dikasih ini nih Sama tim lu nih ya Yang di belakang tuh lagi nyatut Ada statement seperti ini Noteflux itu adalah Deep tech startup dalam negeri Menjadi market leader Ini kan sebuah statement yang bold banget So Bisa dijelaskan gak maksudnya gimana Lu bentar-bentar market leader atau Kalau untuk computer vision bro Yes we are market leader di Indonesia Karena institusi-institusi besar Bahkan yang gue gak bisa sebutin ya Karena confidential Itu Di belakangnya untuk computer visionnya Banyak memakai Product Noteflux Dan service dari Noteflux Oke oke Dan kita empowering Beberapa event-event Juga ya Event-event nasional Dari tahun 2018 sampai sekarang Terutama terkait sama security dan surveillance Ya mulai dari ya Face recognition Kemudian juga Security terkait sama Mobilitas Mobilitas manusia Mobilitas kendaraan Dan sebagainya Kita sudah terlibat Dari Ya 2018-an lah Berarti sebenarnya Lu banyak bermain di behind the scene ya Behind the scene Yes Kita juga gak banyak Terlalu banyak publication yang keluar Sebetulnya ya Jadi ya karena Karena pertama emang yang kita kerjakan Banyak yang Bisa dibilang confidential Jadi kita juga gak mau terlalu Banyak publikasi keluar Oke oke Nah lu Tadi gue sempat ini ya Cek website-nya Noteflux ya Ada Tiga produk ya Yang ini ya Tiga produk besar ya Tiga produk besar Visionaire Identify Retailmatics Coba ini dong Bantu Jelasin nih Mungkin yang nonton Yang dengerin juga pengen tahu Ini produknya ada apa aja sih Oke Pertama yang visionaire ya Jadi visionaire itu Produk yang Berbasis computer vision juga ya Computer vision itu Gimana cara membuat Si Mesin itu bisa Melihat seperti Cara manusia melihat gitu ya Ada punya mata Kayak punya mata Oke oke Matanya apa sih sekarang Di kamera biasa Kamera biasa itu Jadi mata kita Nah visionaire itu Lebih ke solusi Computer vision Untuk security Dan surveillance bro Jadi Untuk pengawasan Untuk Misalnya Blacklisting Blacklisting itu Kalau misalnya Bro Henry Lihat di film-film Kayak di luar negeri Ada kasino Segala macam Di blacklist Ada orang yang di blacklist Misalnya suka Card counting Itu di blacklist Ini juga dipakai Di banking Segala macam Itu masuk security Surveillance Nah kemudian juga Yang bagian dari Si visionaire ini Termasuk smart city Smart city ada banyak tuh Untuk road traffic monitoring Kemudian juga pengawasan kota Mulai dari Pengawasan banjir Ketinggian air Sampai pengawasan Sampah yang ada di Sungai-sungai Itu bisa dilakukan Dengan solusi-solusi Dari visionaire Nah Yang identify Identify itu Lebih ke Identity verification Sebetulnya Jadi bagaimana Mengautomatiskan Identity verification Contohnya Kalau misalnya Bro Andri Pernah download Aplikasi Digital bank Misalnya Atau peer-to-peer Atau peer-to-peer Landing Misalnya Kan kita harus Match wajah kita Dengan KTP Akhirnya Akhirnya Dia tahu Oh ini benar Identitasnya Mas Andri Dengan KTP Sekian Itu Identity verification Itu solusi yang kita Bangun namanya Identify Nah kemudian Yang ketiga Itu Retailmatics Retailmatics itu Sebetulnya Lebih ke brand-brand Yang pengen Mengawasi Bagaimana sih Sebetulnya Barang-barang mereka Dipajang di supermarket Di supermarket-supermarket Jadi kalau Misalnya selama ini Malaysia kita Punya brand makeup Kita naruh Makeup kita Di supermarket-supermarket Misalnya di Jakarta Yang paling gede kan Dua itu ya Terus ya Dipajang dengan benar Nggak sih Si makeupnya dia Pertama Peletakannya Benar atau enggak Kemudian Kuantitasnya Cukup Benar atau enggak Misalnya Dijanjiin Dipajang Misalnya 500 Misalnya Perhari Benar nggak Kayak gitu Yang selama ini Mereka tuh punya Kayak Workforce ya Yang jalan ke Supermarket-supermarket Keliling Jadi pakai Kertas Dicatat satu-satu Oh ini barangnya ada Oke letaknya benar Jumlahnya benar Kalau pakai Retailmatics Tinggal Pakai kamera HP aja Langsung Bisa ketahuan Jadi jauh lebih cepat Untuk cooperation Canggih ya Ya Kemayang bro Nah cuman tadi gini Yang tadi lu sempat Yang visioner itu Jadi Traffic segala macem Smart city Berarti gini Ini Gue gini aja Gue gak ngerti Ya kan gue bodoh lah ya Gue sih Based on Apa yang gue Pernah tonton lah Kayak di Science fiction Atau mungkin Film-film Spionase gitu Kayak Inilah Born Identity Itu kan FBI CIA itu Bisa nyari orang Lewat ini Dari kamera-kamera Itu bisa kayak gitu Bisa bro Dan tau ini siapa Namanya siapa Status dia apa Itu bisa Sudah Sudah jalan Oh oke Ya ya Institusi kita juga Sebetulnya keren sih Kalau boleh gue bilang ya Gak kalah dengan yang di film-film Oh gak kalah Gak kalah Jadi sebenernya Gini deh Misalnya ada orang Dia Bikin kejahatan lah ya Sebenernya tuh mau diciduk tuh gampang banget Gampang banget Ya Oke Iya Saya bayangin bro Di Indonesia tuh kira-kira data yang ada di Pendudukan tuh ada 192 juta Kalau misalnya ada Orang yang kita cari Pakai mata Gimana caranya Setengah mati Kalau nanti pelosok-pelosok kan Iya Pelosok-pelosok Nah VSC cognition itu Bisa membantu itu Paling tidak Mungkin 5 teratas Atau 10 teratas Yang paling mirip Itu bisa langsung Ketahuan Dengan di-matching Dengan Let's say 192 juta Data Nah kita Capability seperti itu Yang kita punya Dan itu bisa real time bro Real time Oke Iya 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 Pantesan ini Kalau misalnya kayak Apa Densus gitu Anti teroris Nyari itu cepat banget ya Iya Bisa lewat kayak ini juga kan Bisa Bisa Cuman kalau di TV kan Soalnya kalau berita-berita gini bro Oh ini hasil Laporan dari warga Atau gimana-gimana Tapi Ya mungkin itu aja kali ya Berita aja kali ya Iya Laporan juga bisa sih bro Maksudnya Mungkin Trigger awalnya bisa berupa laporan Tapi dari laporan itu Tindak lanjutnya Untuk matchingnya segala macem Ya Mungkin akan dilakukan Dengan teknologi-teknologi Yang seperti ini Cuman kalau di China bro Itu kan mereka Sampai ada kayak Credit scoring gitu ya Orang ini credit scoring Berapa-berapa-berapa Di Indonesia Kayak gitu juga gak? Ehm Insya Allah Jangan sampai kayak gitu ya Boleh Menurut gue tuh Jadinya Ini banget kan Apa ya istilahnya Jadi terini banget kan Kita gak bisa ngapa-ngapain Betul Ya semoga di Indonesia Gak sampai kayak gitu lah Gitu Kalau menurut gue itu udah Udah melewatin Privacy Privacy Soalnya Kayak gitu Tapi yang kayak di China gitu Kalau misalnya nih Sorry itu sih Tapi ini sih Haber andai-andai aja Kalau misalnya sampai diterapin Itu sebenarnya bisa Bisa Oke Possible Possible ya Teknologi kita Mampu Mampu Cuman Yang beda cuman jumlah Jumlah CCTV-nya aja bro Oh gitu? Iya Kalau di China kan mungkin Di tiap kota ada Berapa juta CCTV Kalau kita gak nyampe Ya mungkin satu kota Gak nyampe 8000 lah Kota-kota besar aja Itu gak terlalu banyak Itu doang bedanya bro Oh gitu? Yes Bedanya cuman ya Kita gak se-intense mereka Mereka kan emang Nation yang emang Ya ya We know lah ya Apa Ya sorry itu sih Tapi kadang-kadang Pemerintahnya juga kayak Insecure gitu Sama warganya sendiri Iya kan Betul Iya Tapi teknologi wise Ya kita bisa sih Kayak gitu Capability-nya kita ada Hmm Oke Cuman gue penasaran bro Kunci sukses lu nih Kan lu kan boleh bilang Gak hanya B2B ya Karena Klien lu juga ada government Itu gimana bro Procap lagi Terutama government kan Mungkin gini bro Pertama kali Yang pasti harus kita lakukan ya Kalau Terutama untuk governmentnya Kita harus bisa nge-prove Bahwa solusi yang kita kasih ini Impactful Hmm Ada society impact yang Bagi mereka tuh bisa langsung dirasakan gitu Kayak tadi contohnya Iya Kita nyari orang muda Kita mengidentifikasi Verifikasi Orang yang tadinya butuh waktu lama Dengan effort yang besar Sekarang bisa dalam hitungan Microseconds gitu ya Itu ada impact yang benar Atau pengawasan kota yang tadinya Butuh banyak orang Butuh banyak aparat gitu Sekarang Microseconds Kan hanya dengan kamera doang Bisa dilakukan dengan mudah gitu Itu kan impact ya So societal impactnya Itu pertama yang kedua Bagaimanapun juga Bagi government itu Harga juga penting gitu ya Jadi Let's say ada sama-sama solusi Yang sama-sama bagusnya lah Satu dari Israel Satu dari China Satu dari Indonesia Harganya lebih Lebih murah yang Indonesia Ya tentu saja Lebih sensible untuk pakai yang Indonesia Terus yang ketiga Yang ini juga bagus juga Ada beberapa inisiatif Dari pemerintah Utamanya dari Pak Jokowi ya Penggunaan produk dalam negeri Ini juga sangat membantu kita Kayak kita sekarang Produk kita kan udah TKDN 99% Google lihat di website lo tuh Jadi kita udah ada di e-catalog Jadi kalau misalnya Dari pemerintahan Pengen Beli produk kita Mentah melalui tender atau apa Ya Juga lebih mudah Nah itu sih Kayaknya kunci sukses kita Di tiga hal itu sih Dan satu lagi Service bro Oh ya Of course lah B2B Service pasti harus Dan kita disini di Indonesia I mean Any kind of problem Atau mau nambah feature baru Atau apa Kita disini Dan ini 100% Kita kembangkan From scratch Jadi Apa yang diminta sama customer Ya Kita bisa Bisa penuhin Jadi Produk AI nya sendiri Itu semua create di Indonesia Yes Create di Indonesia Semuanya Buy anak bangsa Buy anak bangsa Iya Literally anak bangsa Tapi lu gak gembar-gembar Kari anak bangsa Enggak Gapain Gak usah Gak usah gembar-gembar anak bangsa Yang penting Kita lolos dari certification Internasional Itu aja Bagi gue yang penting Produk kita bagus Kompetitif Dibandingkan Produk dari Israel Dari China Dan sebagainya Dan kita Melewati proses Sertifikasi yang sama Gitu Iya 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 Produk lu ini keren Mayan Ini keren Gini kan Kayak tadi kita Sampai ngomong di luar Kita kan dulu Ya karena kita Ini ya Referensi jadul Kita nonton dulu Star Trek First generation Next generation Kita kan lihat Mereka tuh Ada touch screen Video call Dulu tuh Tahun 80-an 90-an tuh Keliatannya keren Sekarang It happens Kita bisa touch screen Bisa video call Dan Teknologi yang Lu Profit Ini Itu kan juga Kita lihat di Film ya Kayaknya Keren ya Bisa kayak begitu ya Tapi ternyata Sekarang ini Udah terjadi Dan udah dipakai Di Indonesia Betul Tapi gue gini bro Ngomong-ngomong Terhal Lu kan punya Data berarti banyak dong Yang lu pegang Data base kan Itu proteksinya gimana Pertama gini bro Jadi Ini untuk menjamin Keamanan kita juga Jadi Ini juga salah satu Yang bikin Kita bisa dibilang Keunggulan kita Karena AI kita Itu bisa ditaruh Di on-premise Customer Jadi Kita gak Kita gak Ngaruh di cloud Atau kita gak Ngaruh di server Kita bisa ditaruh Dimana aja Termasuk on-premise Customer Kalau ditaruh di on-premise Customer Artinya Security dari data Dan sebagainya Itu dijamin sendiri Oleh si customer Bahwa itu gak akan Keluar kemana-mana Itu yang pertama Yang kedua Kita juga Memenuhi standar ISO 27001 Dibanding ini Standar emang Untuk ya Security data Dan Dan Privacy juga Dari data Itu kita Kita adir Ke standar-standar itu Dan yang ketiga Biasanya Di Di Pemerintahan juga Ada persyaratan Jadi misalnya Gambar itu Harus di Encrypsi Dan sebagainya Dan persyaratan itu Pasti kita bisa penuhi Oke Oke Tapi gini bro Misalnya Amit-amit Kalau sampai leak Kemaren kan Kejadian tuh Yang Biorka kan Dia nge-leak Ini Ini Kalau amit-amit Sampai leak Gimana bro Untuk ini Ngeberes ini Ya Pertama Kalau kayak Kayak gitu Itu kan Berarti Ada beberapa Pihak yang harus Terlibat Jadi Kayak misalnya Gini Kita ngebuka API aja Itu kan Bisa jadi Ternyata yang Akses API kita Ada hole Disitu Jadi kita harus Pastikan bahwa Semua Kemungkinan hole Yang bisa terjadi Itu pertama Kita tutup Tapi kalau Itu pun terjadi Ya semua pihak Yang terkait Harus kita kumpulin Harus kita cari tahu Ini sebetulnya Hole-nya dari mana Nah kemudian Baru dari situ Kita Kita Coba untuk cari Cara untuk Mengantisipasi Dan paling tidak Menutup dulu Sehingga hole itu Tidak kemana-mana Tapi selama ini Aman ya bro Alhamdulillah Masih aman Masih aman ya Karena lu Megang data Ini banyak banget Dengan produk-produk Kayak begini Tapi sebetulnya gini Kita tidak Megang datanya Jadi Ini data Tetap di Premisnya Si customer Dan AI-nya Kita taruh juga Di premise-nya Si customer Jadi kita Sama sekali Tidak ngambil Emang tidak boleh Kita tidak boleh Jadi itu sama sekali Tidak ada Event melihat Akses juga tidak ada Tidak ada Jadi kalau kita Mau melihat Sekarang pun Kita harus Mengakses Dari On premise-nya Si customer Event lu harus Misalnya Integrate system Lu juga Ke mereka Kita harus punya Authorization Dari mereka Entah itu Nanti bisa Via VPN Tapi authorization Tetap diberikan oleh Customer ke kita Jadi kita tidak Sembaran Lu bisa Ngutang hatik Sendiri Menarik ya Cuma Mungkin lu juga Orang yang tepat Untuk diajak Ngomong tentang ini Kan sekarang ini Kita recording Lagi ramai Orang pakai lensa AI Yang Gambar Segala macam Tadi gue Sempat ini Kirim Ada suatu Tweet ya Twitter Yang bahas Tentang lensa AI Ini sebenarnya Itu Mengancam Prevacy Justru dari orang-orang Yang pakai Aplikasi itu Karena Gambar-gambar mereka Katanya punya potensi Itu dipakai Sama yang Bikin aplikasinya Terutama untuk Porn and Nude Yes Yes Itu gimana bro Ini Ini tuh Bilang yang abu-abu ya bro Jadi gini Gimana sih Cara lensa AI Dan yang lain-lain Itu bekerja ya Sekarang yang Populer lagi ada Chat GPT Iya Chat GPT Sebetulnya mereka tuh Men-scrap data Yang ada di internet Kalau lensa AI Mereka men-scrap data Gambar Kalau GPT Men-scrap data Text Tapi Permasalahan ini gini bro Ketika kita itu Secara gak sadar Narok Wajah kita di social media Kadang-kadang Di social media itu Sebetulnya ada Termsand agreement Bahwa itu akan masuk ke Creative Commons Artinya Creative Commons itu Data kita memang Sebetulnya Data yang Emang buat publik Gitu Jadi Ketika kita Nge-upload Misalnya data kita Ke Instagram Atau Saya gak mau nyebut lah Pokoknya Any kind of social media Gitu ya Kita tuh sebenarnya Udah agree Bahwa itu akan jadi Creative Commons Nah Kalau tiba-tiba Data kita Amit-amit dijadiin Untuk porno Itu Abu-abu juga Gitu Karena Ya emang gak boleh Kita juga Kita agree Tapi gak buat Jadiin porno kali Gitu kan Tapi juga Kalau dilihat Dari Dari Apa sih Definisi Creative Commons itu Artinya emang Data kita Ya emang Bisa dibuka Bisa dipake Gitu Dan kalau misalnya Kita tanya Company Kayak misalnya Lens itu Mereka akan bilang Sama kita Gue gak Pake wajah lo Gue cuman Pake Representasi Vector Dari wajah lo Gitu Oke Gue gak nyimpen Data lo Gitu dia bilang Jadi Jadi Masalahnya Belum ada Yang sekarang Bisa bilang Ini bener atau Salah Ini legal Atau enggak Gitu Ini gue Kalau kita balik Ke Ini ya Tahun 90an Kita kan Kita suka Sama cewek Biasa tuh Biasa tuh ya Kecenderungan Pengen punya foto Dia juga kan Taruh di dompet Tapi kan Susah ya Dan belum tentu Kita bisa dapet juga Malah kan Tapi sekarang kan As simple As simple Tinggal buka Kalau lu gak bisa Di save Tinggal screenshot Lu save di handphone Kalau wajahnya Dia emang ada Di social media Dan dia emang Dengan konsen Dia naruh Itu disitu By legal Gak apa-apa Kita taruh di dompet kita Iya Atau kita pajang Di kamar Pajang di kamar Tapi yang gak boleh Kalau Jadi kan Untuk Di fake pornography Itu yang gak boleh Nah Cuman peraturannya Siapa yang menentukan Nah itu Itu masih Masih disitu Ya masih abu-abunya disitu Dan itu Itu masih menjadi Ya ibaratnya Kayak sekarang tuh Ya banyak AI company Kayak Lens.ai Segala macem Yang masih menggunakan Dalih itu sih bro Untuk Wah gue bisa bikin dong Segala macem hasil karya Yang Dibuat oleh AI Datanya Ya toh Ini kan data publik Dia bilang gitu Gitu sih Iya Nah Tadi gue sempat juga Lihat yang di tweet itu ya Ada satu cewek tuh Complain Gue sih gak pake ini ya Jadi gue kurang tau Ini gimana Cuman katanya kan Kalau mau yang modelnya Kayak gini Bayar Tipe yang Seperti ini Bayar berapa Bayar berapa Cuman dia komplainnya lucu Gini dia bilang Gimana caranya Di aplikasi ini Tau bentuk dada gue Ini cewek yang ngomong nih Karena Dalam bentuk kartun ya Dalam bentuk animasi ya Jadi ada muka Muka dia Tapi Ya kayak setengah telanjang gitu Cuman dadanya keliatan Dia bilang kok mirip Kayak dada gue Tapi dia bilang Gue gak kasih foto gue nude kan Dia bilang kayak gitu So ini AI mempredik Atau Jadi gini bro Cara kerja AI itu Sebetulnya Simple Kalau misalnya kita Kita gak ngomong dada dulu ya Kita ngomong Misalnya teks gitu bro Jadi kenapa Si AI ini Bisa bikin artikel Yang bagus banget Misalnya Misalnya kita minta Mereka bikin artikel Mengenai Kecenderungan Apa Pelajar itu Untuk mencontek Di satu negara tentu Misalnya Kita minta mereka Untuk bikin artikel itu Yang akan mereka lakukan adalah Mereka mencari Seluruh artikel Dari seluruh dunia Mengenai Aktifitas pelajar Dalam Pencontekan gitu Dari situ mereka Ngelihat Pattern ya bro Oh berarti Kalau Artikel mengenai Pencontekan pada pelajar itu Biasanya diomongin Ini Ini dan ini Mereka ngelihat Patternnya dari situ Sehingga Dengan Kayak gitu Kita next time Nyuruh si AI untuk bikin Artikel mengenai Pencontekan Trend pencontekan Di pelajar Di para pelajar sekolah Dia langsung bisa bikin Nah Likewise Kalau kita Ngomongin generatif Itu Teknologi namanya Generatif image bro Orang Bisa Menciptakan New image Berdasarkan Ada Entah ada gambar Basic yang kita provide Atau tulisan Dari situ bisa memprediksi Kira-kira Gambarnya nanti Seperti apa gitu Yang mereka lakukan Mereka mencari pola Mencari pola Yang Kalau misalnya Wajahnya seperti ini Biasanya Badannya seperti ini Bentuknya Oke Jadi Kalau misalnya tadi Bisa memperkirakan Bentuk Anatomi tubuh Dengan lebih akurat Karena Mungkin Algoritma ini Sudah Ngescrap seluruh Badan Orang yang Fully naked Dan dia Sudah melihat Pola-polanya Dari situ Jadi Biasanya Kalau bentuknya Bentuk kepala Bentuk Muka wajahnya Seperti ini Bentuk badannya Biasanya Tidak akan berubah Dari Bentuk seperti ini Tapi juga Tidak 1% akurat Berubah Benar-benar Mungkin ini Kebetulan saja Dia akurat Betul Betul Tapi tetap aja ngeri bro Iya Maksudnya gini Kalau ini sampai Dipegang Sama orang yang Memang Tujuan yang Tidak baik I don't know Apa nih Ngomong Mungkin this is The new Trend of pornography Yes Dipek itu ngeri Bukan hanya Pornografi Dipek itu bisa dipakai Untuk Tujuan politis Oh iya Sempet kan tuh Waktu itu Yang apa Suaranya Elon Musk tuh Iya Dia bisa Nyesuaiin sama Ini kan Oh ini begini-begini Oh saya suka Pakal itu sebenarnya Bukan dia yang ngomong Tapi lu bisa create voice Kayak gitu Bisa Bisa banget Yes Bisa Bro Ini gue ngeliatnya gini Mungkin geser dikit ya Kalau 2024 nih Orang Kalau lagi nanti Kampanye nih Untuk pilpres Kalau sampe Ada yang pakai begini Ini sih serem Serem betul 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 Kalau teknologi ini pakai sih Iya Ya makanya kita memang Disini tuh akhirnya Yang paling penting tuh Akhirnya ya memang dari Dari kita sebagai masyarakat Juga harus kritis Jadi bagi ada konten-konten Yang kurang Apa Kita pikir ini Kayaknya gak pantas Atau Ada yang Aneh disini Ya kita harus Kritis sih Dan kita juga Ya Untungnya sebetulnya Di aparat pendekat hukum juga Sekarang bro Sebetulnya ada Ada divisi khusus Yang bisa menyelidiki Yang kayak gitu-gitu Kayak deepfake dan sebagainya Divisi forensik Untuk menyelidiki Itu udah ada juga sih Jadi sebetulnya itu bisa di-trace sih bro Sebetulnya Iya Seperti apa Apakah itu palsu atau enggak Ya tapi masyarakatnya yang menurut gue Nah masyarakatnya yang harus Belum siap Kalau gue bilang Iya betul Even sampai sekarang Sosial media pun Buat-buat gue ya Banyak masyarakat Sebenarnya masih belum siap Masih belum siap bro Belanja online COD aja berantem dulu Nah betul Betul Apalagi ini deepfake Iya Yes Jadi emang tugas berat ya bro Untuk ya Terutama aparat pendekat hukum Memang Untuk yang menghadapi Yang gini-gini sih Jadi gini bro Misalnya Ya tadi kan lu bilang Secara konsen Kita kan kasih muka kita ya Ke aplikasi ini kan Dan aplikasi ini kan Nyimpen ya Iya Ya Menurut lu Jadi wise-nya gimana bro Gak perlu selalu ikut-ikutan Seperti ini kah Atau apa nih Kalau Kalau mau dengar pendapat gue Berbadi ya bro ya Gue memang meminimais Exposure Dari Wajah gue dan keluarga gue Sebetulnya di social media Oh gitu Oke Terutama anak-anak gue Karena gue gak mau Itu disalahgunakan Some Kalau gak sekarang Some day We don't know Iya Ya Anak gue sekarang Masih umur 10 tahun Mungkin 20 tahun lagi Dia jadi politisi Dipake gambar dia Kita gak tau Dan kita juga bisa Kayak gitu Jadi kalau gue pribadi Ini gue pribadi ya Gue meminimais Penggunaan Social media Yang ada Wajah gue Dan keluarga gue sih Daripada Daripada Gitu Gitu sih Iya 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 Gue juga sebenarnya Juga jarang sih Nge-post foto gue pribadi Atau keluarga gue sih Kalau dia Ya ada Teman Maksudnya Gak Gak kayak Ada kan Sebagian orang tuh Pokoknya Setiap hari pasti ada aja Mukanya kan Iya Entar di stories Atau dimana Iya Itu Ya Kita juga Sebetulnya sekarang Ya Pengembangan Algoritma-algoritma Yang bisa mengidentifikasi Deep fake Itu udah Udah banyak juga sih Tapi ya itu tadi bro Yang tadi Bro Andri bilang Sekalipun kita punya Entah itu software Atau tim yang bisa mendeteksi itu Kalau udah kesebar Dan orang udah Percaya mau apa gitu Lu gak bisa kontrol kan Masalah kalau udah Sekali kesebar Dan itu rame kan Iya Baru bisa dikontrol Setelah bilang itu bukan gue loh gitu Dan buktinya apa Oh buktinya ini Ini Tapi tetep aja udah kesebar dulu Itu dia kan Problem ya Iya Makanya Ya mendingin kita Antisipasi sih bro Itu Terus tadi gini Lu tadi sempet kirimin gue video nih Ini juga masih dihubungan sama AI Drone bro Iya Drone itu sekecil Lebah lah itu ya Lebah ya Tapi bisa dijadiin senjata Iya And it's crazy man Iya Iya It's also Iya Bahaya yang lain sih bro Dari AI Ya tadi kan Yang di video yang lu kasih lihat itu Ini Tadi lu juga bilang ya Di Ukraina pun Perangnya sekarang pakai drone Iya Dan ini jauh lebih mematikan Karena drone ini udah di set Untuk targetnya udah tau Ini pokoknya Ya pasti akan lebih mematikan Dan pasti lebih targeted Dan lu gak perlu Korban-korban yang lain itu Ya gak bakal lebih banyak Beda kalau nuklir kan itu kan Ya udah kayak bakar lumbung kan itu kan Even di video itu bilang Nuklir is isolate Obsolate Ngeri bro Iya Kok jadi ngeri malahnya Ya memang makanya Makanya Elon Musk bro Dia bilang bahwa Yang menjadi bahaya besar Yang menjadi ancaman besar itu AI kan Elon Musk Tapi dia juga bilang Ya kemarin ketika diwawancara juga sama Mas Nadiem ya Dia juga bilang bahwa Dua potensi yang terbesar Di masa mendatang Ya terutama untuk anak-anak muda Untuk dipelajari itu ada dua Pertama energy Renewable energy Sama AI juga gitu Tapi dia juga bilang bahwa AI is The biggest threat sebetulnya Si Elon Musk juga bilang gitu Makanya dia bikin Neuralink Neuralink Jadi tujuan Neuralink itu Sebetulnya ya Gila juga sih Kalau dipikir-pikir ya Biar kita gak kalah sama AI Yaudah AI-nya aja yang Di download kotak kita Cuman itu kan juga kontroversi Itu juga kontroversi juga sih Betul lah Dan menurut gue sih Juga bukan solusi sih ya Tapi ya Itulah jawaban dia terhadap Daripada gue nanti AI Ngancurin kita gitu kan Ya Skynet Terminator Ya Skynet Atau The Matrix Dimana mesin mengalahkan manusia Iya Well Kalau gue mikir Mungkin not in our lifetime ya bro Karena kalau kita ngomong Skynet Itu kita udah ngomong Capability dari mesin itu Untuk Memiliki Consciousness Atau sentience Memiliki kesadaran Yang kalau menurut gue Ini masih agak jauh sih Dari sekarang Setelah riset-riset ini Pernah dilakukan Dulu tuh ada yang Namanya Global Neuronal Space Itu Sorry Global Neuronal Workspace Itu riset Yang mengembangkan Model Neuroscience Yang bisa Merepresentasikan Kesadaran manusia Itu risetnya di Perancis Jadi Risetnya tuh baru bisa Kayak misalnya kita ada Ada jeruk gitu ya Ada jeruk Atau ada coklat gitu Jadi Neural Network yang dibangun Di Di inisiatif ini Bisa membayangkan Enaknya Jeruk gitu Sehingga seakan-akan dia ada kayak Air liurnya tuh Keluar kayak gitu Jadi Itu adalah bentuk Yang paling Sederhana dari Satu consciousness Dimana Yang akan terpengaruh Itu Organ-organ kita yang lain gitu Bukan hanya otak doang Nah itu Itu yang disimulasikan Sama Si Global Neuronal Workspace Ini gitu Tapi Ternyata untuk Bisa Sesimpel itu aja ya Untuk misalnya Merasakan Dilihatin gambar Apa Nutella ya Atau jeruk gitu Dan dia udah Akan-akan ngerasain itu aja Itu Computational Yang dibutuhkan Itu sangat besar Hanya untuk itu doang Jadi saat ini Ya walaupun sekarang Sekarang kita udah Ada teknologi Computational yang baru Pakai quantum computing Bahkan neuromorphic computing Ibaratnya Memodelkan bentuk Neuron manusia Kedalam bentuk hardware Ya bisa aja Samdacy itu tercapai Tapi Tapi gue pikir sih Not in our lifetime Mungkin 40-50 tahun lagi But is it possible Gue Kalau zaman sekarang Ngejawab It's possible atau enggak Gue gak berani bilang enggak Karena everything is possible bro Dulu komputer tuh Isinya segede-gede gaban Segede gaban Sekarang segede ini Yes Yes Dulu kita gak kebayang Tahun 1890-an aja Ketika si Orville Wright Bikin Pesawat Gak kebayang Kita ternyata bisa Sampai bulan Tau-tau 69 Tahun 69 Kita udah sampai bulan bro Jadi Something yang Keliatannya impossible Ternyata possible Jadi kalau gue bilang Apakah Ini someday Gak bisa jadi sentience Gue gak berani jawab sih Karena yang Kalau mengerikan Yang gue mengerikan Adalah ketika AI ini Akhirnya bisa punya I don't know ya It can happen or not Tapi kalau sampai mereka Bisa punya Tadi kan gue bilang Feel Emotion Consciousness sendiri Self consciousness Tanpa diperintah sama itu Itu yang Ini sih Walaupun sebenarnya Gini sih bro Jadi Kita tuh Di dunia AI tuh Ada satu konsep Yang sebetulnya Yang bikin konsep ini Isaac Asimov ya Salah satu Filosofer untuk Ya dunia robotik Dan AI itu dia lah Gimana dia sebetulnya Hukum utama adalah Ketika kita ngebangun Sistem AI Sistem AI itu Tidak boleh Melukai dan mencelakai manusia Kalau dia mencelakai manusia Maka sistem AI itu Harus dimatikan Nah itu prinsip Yang sebetulnya Ibaratnya gini Kita dalam membangun AI juga Selalu ada prinsip Kalau dia melakukan kesalahan Maka kita harus Secepatnya Ibaratnya kayak Nge-turn off lah Nah mekanisme itu sebetulnya Ada Ada Oke Tapi kan tergantung orang yang bikin Ya itu dia kan Balik lagi kan Balik lagi Ya ini masih Masih liar banget kan Nah betul Ya hopefully orang yang bikin Bukan orang yang psikopat gitu ya bro Ini mungkin ya Gue mungkin agak sedikit Out of topic ya Tapi kalau lu nonton The Matrix kan Dari trilogi Matrix itu Sebenarnya kan ada beberapa Spin off-spin off yang menjelaskan Kenapa The Matrix itu Happens kan It happens because Ada satu robot Yang which is Sudah ada AI nya juga Itu marah Sama majikannya Karena majikannya Nyiksa dia Dan dia bunuh majikannya Dan itu disidang Sama manusia kan Dan robot ini dihukum Tapi the problem is Robot-robot yang lain Protes Karena dia punya Robot ini udah canggih banget nih Udah punya emosi Dan akhirnya yang terjadi adalah Perang antara robot dan manusia Iya Dan manusia kalah Iya Karena manusia punya stamina Mesti makan Sedangkan robot enggak Robot enggak Enggak Dan akhirnya Manusia yang dijadikan Pelihara nama robot Yes In The Matrix world Serem ya bro ya Itu kalau serem ya Tapi Yang gue lihat dari teknologi Ini sih membantu banget Iya Ini membantu banget Kalau dari not flux ya Tapi maksudnya Kalau kita sampai sejauh itu Ya it can happen Tapi ya Kalau dari lu bilang kan Balik lagi ke orang ya Iya Betul Betul Ya yang penting Ya itu tadi Namanya morality standard ya bro ya Jadi balik-balik lagi sih Tapi belum regulasi juga Belum ada Memerintah kayak gini-gini Ya regulasi itu sebetulnya Sudah mula dipikirin sih bro Mengenai Makanya kita sekarang kan Kayak ada Pelindungan data pribadi Itu kan sebetulnya Menuju ke arah sini gitu ya Walaupun Tentu saja Banyak yang Masih bisa di Apa Dijadikan hole lah gitu Regulasi pun di luar negeri pun bro Kayak di Amerika Khusususnya ya Kalau di Amerika Misalnya gini Di sana Ada etikal untuk tidak Mengembangkan AI untuk militer Misalnya Jadi ketika Si Google terlibat dalam Riset militer Itu protes tuh seluruh pegawunya Segala macam gitu Nah jadi Landasan mereka adalah Lebih ke etika gitu Nah Jadi di Di luar negeri Terutama di Amerika gitu Itu udah Udah mulai lah Ada Ada aturan dan Dan etik Terkait AI Nah Sayangnya ada beberapa Negara di dunia kan Enggak Contohnya China gitu Nah itu yang ngeri sih Sebetulnya sih itu Iya Yang tadi lu bilang juga Drone dari Yang di Ukraina itu pun Juga bikinan Bukan negara Amerika Bukan Amerika juga sebenarnya bikin sih Cuma diem-diem Yang inggris Perusahaan publik kayak Google Gak akan terang-terangan Tapi kan kita gak tau Kalau militer Gimana kan punya program That's the problem Iya betul Dan kita gak pernah tau kan Sudah seperti apa programnya Ya tapi mudah-mudahan Nilai AI Seharusnya aman-aman aja Ya bikin kayak Lu gitu kan Yang memang Buat bantu lah Iya Semoga lah ya Bukan untuk yang Aneh-aneh Betul Betul Kayaknya emang Yang perlu di Filter ini sih bro Yang justru yang belajar AI kali ya Yang belajar AI juga Make sure Mentalnya Stabil gitu Dulu Waktu Gua PhD Ada beberapa temen gua tuh Yang memang ambil PhD nya tuh Di Di drone Dan itu mereka tuh di data bro Sama pemerintah Jadi mereka Mereka yang mengambil Topiknya mengenai drone Itu di data Jadi Emang Ya Ada inilah Ada antisipasi dari pemerintah Di Masing-masing gitu Karena ini kan potensial ya Misalnya mereka diculik Sama pemerintah Negara lain Atau ditulik Organisasi teroris Itu bikin drone Kan ngeri juga gitu Iya Banyak possibility Buat itu soalnya Karena ini Orang satu orang ini aja Bisa bikin Mass weapon Iya Betul Betul Bikin sekali Habis itu direplikasi Seribu drone Ngeri Tapi anyway Notflix Techwinter gini Aman bro Insya Allah Aman bro Selama Kita sih Emang Pertama Kita Kita tuh Benar-benar Fully Depend on the Revenue ya bro Ya selama Government Dan enterprise Masih butuh Solusi kita Ya insya Allah sih Aman bro Apalagi government Apalagi government Government sendiri juga Kalau gue liat ya Supportnya ya Lumayan bagus ya Justru terhadap Yang kayak gini-gini ya Yang Jadi Sebetulnya kalau gue Gue boleh sedikit Ini ya bro ya Jadi Indonesian government Menurut gue termasuk Yang cukup progresif Dalam melihat AI solution Dan bahkan Bahkan kadang-kadang Menurut gue Terlalu progresif Jadi kayak misalnya Kita ngeliat Adopsi Metaverse itu Justru Mungkin lebih Lebih kuat di government Daripada di Enterprise Teknologi yang Bahkan gue aja Gak ngerti Metaverse itu Sebetulnya Buat apa Tapi government Justru Udah kesana duluan Jadi Kalau bangsa AI Terus digital transformation Itu menurut gue Indonesian government Dan juga institusi-institusi Indonesia Itu Termasuk yang lumayan Progresif sih bro Satu temen gue nih Dia inilah ya Salah satu Veteran startup Tech startup di Indonesia Dia bilang sama gue gini The next thing The next big thing Itu bukan Metaverse Crypto Or Web3 Tapi AI dia bilang Yes I agree with that Karena AI dia bilang Itu jauh lebih possible Buat dikerjakan Sedangkan Web3 itu Masih belum jelas Masih Use case nya Ya Mungkin gue juga Gak terlalu ngerti Tapi gue belum ngeliat Use case yang Yang bisa langsung Kepake ke Society gitu Iya 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 Ntar kalau AI Ya 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 udah Udah dipake Sebetulnya AI itu udah dipake Dari tahun 70an Sebetulnya Tahun 70an Itu namanya Routing Airplane Namanya Logistik Untuk optimisasi Routing logistik UPS UPS segala macam Itu udah dari tahun 80an Mereka Udah pake AI Sebetulnya Namanya waktu itu Tapi bukan AI Namanya Operation Research Gitu ya Kalau sekarang sih Ya Operation Research Itu Data driven Gitu Kalau dulu kan Purely Misalnya dari Dari Model yang Yang di Yang di Quantify Dalam bentuk Mathematical Model Kalau sekarang Udah dari data Aja gitu Tapi Prinsipnya sama Dan Ya Dari tahun 70an Itu sebenernya Udah Udah kepake Asal ini nanti Dia bisa dipake Banyak orang Ini sebenernya Udah jadi The big thing Is happen Sekarang Smart home Itu AI Gojek aja bro Kita pake Gojek Tiap hari Itu gak sadar Itu AI semua Kita bayangin Yang tadinya Perusahaan taksi Itu butuh Berapa orang Berapa ratus Dispatcher Sekarang kayak Gojek Uber Segala macam Zero dispatcher Semuanya AI Nge-matching Antara si rider Dengan si passenger Terus Abis itu Ngasih pricing Berapa Itu kan Semua Automatic Nah itu udah Udah AI semua Wow Keren ya Tapi Gini sih Kalau Yang bisa gue simpulkan Dari obrolan kita Kali ini Teknologi ini Udah ada Dan Tanpa kita sedari Mungkin udah kita pake Tapi ya Break lagi ya We need to be wise Untuk menggunakan Jangan sampai Justru karena teknologinya Ini kita Kepabelasan Dan kita jadi Ya itu dimanfaatin Sama pihak-pihak yang Bertanggung jawab Paling gampang Itu ya Foto ya Iya Tapi Tapi this is good Conversation bro Good talk With you Gue yang tadinya Jujur sih gue AI ya tau lah Dikit-dikit Tapi ya mungkin Gak sampai sedip Karena lu kan Pelakukan ya Disini kan Tapi ternyata Memang Banyak banget Yang bisa kita gali sih Iya Dan mudah-mudahan Buat yang dengerin nih Ini ya Lebih paham lah Tentang AI itu Apa Mudah Oke bro Thank you ya Buat ngobrol-ngobrolnya Sukses juga Buat Notflux nih Semoga ini ya Tetap menjadi The market leader ya Dan Komponen ini ya Anak bangsanya Tetap ini ya Amin Thank you Oke gue close Untuk Merserum episode kali ini Gue Andri dan Adi Gunadari Notflux Mohon pamit Kita jumpa lagi di Merserum episode berikutnya Bye Sampai jumpa lagi